selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah para Bapak sekalian dan para jamaah yang ramah Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini yang telah mengumpulkan kita dalam suasana ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mudah-mudahan dengan kita mengawali hari kita dengan kita warnai ketaatan kita kepada Allah Allah memberikan barakah dalam seluruh umur kehidupan kita waktu-waktu yang kita miliki benar-benar selalu berpindah dari taat ke taat hingga kita nanti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak pula tidak lupa pula kita sampaikan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada para bapak takmir dan kepada para ikhwah yang telah memberikan kesempatan khususnya kepada saya untuk bisa selatu rahim kepada para jamaah sekalian yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan pertemuan kita pertemuan yang berfaedah dalam rangka kita untuk saling tawasau bil haqi wa tawasau bisabr para jamaah yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala marilah pada pagi hari ini kita mengambil faedah dari sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan surat al-anbiya yang diantaranya Allah berfirman setiap jiwa pasti dia akan mengalami kematian dan kami uji kalian dengan berbagai macam keburukan maupun kebaikan dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan dan hanya kepada kamilah kalian akan kembali para jamaah yang rahmatya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang singkat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan pada kita tentang beberapa poin yang pertama maklumat dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap kita kepada setiap kita bahwa benar-benar kita pasti akan mengalami kematian suka atau rela tidak suka atau tidak atau tidak suka atau dia benci dia suka atau tidak suka semuanya pasti akan mengalami kematian kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan pula maklumat tentang kehidupan kita bahwa semua yang kita alami di dunia sekarang ini adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Allah tegaskan yang tiga kita semuanya orang-orang yang pasti akan dihimpun dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala para jamaah yang rahmati Allah ayat yang Allah awali dengan kalimat setiap kita pasti akan mengalami kematian penegasan ini tentunya dalam rangka untuk mengingatkan kepada kita sekalian apa yang telah kita persiapkan dalam rangka kita untuk menghadapi kematian tersebut yang kehidupan kita tidak hanya sebatas pada kehidupan kita di dunia sekarang ini akan tetapi kita akan berlanjut kehidupan kita dengan kehidupan ba'dal mamat sehingga sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sedang menjalani perjalanan yang cukup panjang oleh karena itulah kata Ali bin Abi Talib beliau diantaranya mengatakan ketika menyebutkan diantara ciri orang yang mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya wal istidadu liyaumir rahil dia selalu bersiap-siap untuk menghadapi perjalanan yang cukup panjang ini perjalanan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadi sebuah kepastian dari Allah siapapun yang bernyawa baik dia itu orang salih atau dia orang talih baik dia itu raja maupun rakyat sekedar rakyat biasa dia itu orang kaya atau dia orang miskin maka kullu nafsin da'iqatul maut dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kematian kepastian yang tidak bisa ditolak walaupun dia seorang yang kaya raya yang bisa membayar setiap orang dengan hartanya akan tetapi malaikat malaikatul maut dia tidak akan bisa dibayar untuk mengundurkan kematian seseorang saat sekalipun dia seorang panglima besar yang dia bisa memukul mundur setiap musuh yang datang akan tapi dia tidak akan bisa itu memundurkan malaikatul maut ketika telah sampai pada ketetapan ajal bagi dia dan siapapun pasti mereka akan mengalami kematian telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kullu nafsin da'iqatul maut thumma wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah famanzuq zihanin narwan khilal jannah faqad fa'asa wa mal hayatu dunia illa mata'ul gurur dalam ayat yang lain Allah katakan sesungguhnya setiap jiwa pasti akan mengalami kematian wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah dan sesungguhnya sempurnanya pahala kalian hanya akan Allah berikan di hari kiamat kelak kemudian famanzuq zihanin narwan khilal jannah faqad fa'asa barang siapa yang dengan proses kehidupannya dengan perjalan hidup yang dia alami kemudian menyelamatkan dia di neraka dan masukkan ke surga maka sungguh inilah hakikat keberuntungan itulah orang yang betul-betul dia telah menggapai kesuksesan dalam kehidupannya lalu Allah ingatkan tidak lain kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan barang siapa yang tidak waspada dengan tipuan dunia maka dia akan menjadi korban yang kesekian kali dari ini keganasan dunia yang selalu memangsa yang selalu dia mencari mangsanya untuk betul-betul mereka dibuat tertipu dengan kehidupan dunianya para jamaah yang ramah Allah SWT sebagaimana Allah mengungkapkan di dalam banyak ayat yang mengingatkan tentang kematian kita semuanya sesuatu yang pasti dan mungkin dan tidak mungkin kita tolak perkaranya walaupun bagaimanapun kita lari dari kematian kematian tersebut maka sungguh semua ikhtiar kita untuk menolak kematian tidak akan berguna apabila telah ditetapkan atau apabila telah sampai ajal kematian kepada kita sekalian setiap kita insyaAllah telah banyak mendengar ayat-ayat yang Allah SWT katakan seperti diantaranya dan sungguh sakratul maut adalah perkara yang benar-benar pasti akan terjadi dan itulah perkara yang selalu kalian lari darinya katakanlah kematian yang kalian selalu lari darinya pasti kalian akan bertemu dimanapun kalian berada pasti kematian akan menjumpai kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh dan tepabila kematian telah datang tidak seorang pun yang mampu untuk menolaknya dan bukankah kita selalu mendengar ayat yang juga dibacakan para ustadz kita yang Allah subhanahu wa ta'ala diantaran juga berfirman kemudian إذا belgat التراق وقيل من راق وظن أن الفراق ولتغفق الساق بالساق إلى ربك يوم إذ المساق فلا صدق ولا صلى Ingatlah ketika nyawa telah sampai di tenggorokan Dan dikatakan siapa yang bisa merukyah Siapakah yang bisa menyembuhkan akan kematiannya Sehingga dia bisa menunda Dan tidak terjadi kematian menimpa dirinya Dan ketika dia telah yakin dia betul-betul akan berpisah dari dunia Yang diawali dengan bertautnya betis dengan betis Dan pasti dia akan kembali kepada Allah SWT Maka ingatlah kata Allah Bagaimana kita semuanya kembali kepada Allah Apakah kita akan termasuk diantara yang Allah katakan Apakah kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan sebagai orang-orang yang tidak memiliki akidah yang membenarkan agama ini Ataukah kita akan kembali pula Tidak memiliki amal apapun sekalipun salat Ataukah yang kita bawa adalah pendustaan agama dan berpalingnya kita dari agama Allah SWT Para jamaah yang rahmati Allah Demikian pula Bagaimana Allah menegaskan Kenapa ketika nyawa telah sampai ditenggorokan Yang pada saat itu anda benar-benar menyaksikan orang yang akan meninggal Dan sungguh para malaikat yang akan mencabut nyawa orang tersebut Lebih dekat kepada orang itu dibandingkan kalian yang ada di sampingnya Kenapa ketika Kenapa apabila anda tidak merasa dikuasai Allah Mengapa tidak mampu mengembalikan kematian anda Untuk mencegah datangnya kematian Maka Allah SWT ingatkan ini semuanya Dalam rangka betul-betul mengingatkan para kitab Setiap kita pasti Akan mengalami kematian Akan tetapi tentu yang penting adalah Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian tersebut Rasulullah SAW Bapak-Ibu yang rahmati Allah SWT Beliau Mengajarkan kepada kita agar betul-betul menjadikan kematian itu selalu di depan mata kita Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian Kenapa demikian Karena dibalik mengingat kematian Sungguh akan sangat banyak manfaat-manfaat yang kita dapatkan Ada pun Rasulullah SAW katakan Tidaklah seorang yang mengingat kematian ketika dia mengalami kesempitan hidup Pasti dengan mengat kematian itu akan membuat dia luas Dan tidaklah Dan tidaklah Seseorang kematian Fisaatin Ketika dia dalam keadaan luas Dalam keadaan lapang Kecuali akan membuat dia sempit Artinya apabila Seorang dia dalam mengat kematian ketika dia merasakan kehidupan yang sempit Kehidupan yang dia serba miskin Dia sakit-sakitan Dia banyak ujian Banyak yang membuat dada dia sesek dan sempit Merasakan keadaan Barang siapa yang mengat kematian itu akan bisa meluaskan dadanya Karena semuanya akan berakhir Betapapun semuanya akan berakhir Kemudian dia tinggal memetik buah-buah dari apa yang dia rasakan Selama menjalani kehidupan Demikian juga Tidaklah orang yang mengat kematian ketika dia dalam keadaan kaya Dalam keadaan sehat Dilapangkan segala kehidupan dia Pasti akan membuat sesek kehidupan dia Karena dia akan dibayang-bayangi dengan kematian Betapapun kayanya Betapapun tingginya jabatan Betapapun hebatnya yang dia rasakan dirinya Pasti kematian akan menjumpai dan akan memisahkan dengan itu semuanya Maka pernah Jibril datang kepada Nabi SAW Ya Muhammad Ya Muhammad Silahkan anda hidup semau anda Tapi ingat anda pasti akan mengalami kematian Dan bukan hanya mengalami kematian Tapi dibalik kematian akan mempertahunjawabkan dengan semua yang telah dia alami Sepanjang kehidupannya Dan silahkan anda cintai siapapun yang anda mau Harta Jabatan Manusia Atau siapa saja yang bisa anda cintai dengan Keselangan anda Pasti anda akan berpisah dengan itu semuanya Dan Nabi dan Jibril katakan Wa'amal masyikta Dan silahkan anda berpuas semau anda Mau jadi penjahat Mau jadi orang baik Mau jadi orang salih Mau jadi orang pendurhaka Mau jadi orang yang bertakwa Menjadi orang yang mujrim Mau menjadi muslim Atau kafir Atau musyrik Atau menjadi munafik Silahkan Wa'amal masyikta Akan tapi anda akan dibalas Kata Jibril Para jamaah yang rahmati Allah SWT Al-imam Ibn Daqa Beliau pernah mengatakan Man aqtara ziqa Al-mawd Barang siapa yang dia Banyak mengingat kematian Ukrima bithalat Dia akan dimuliakan Allah Dengan tiga berkara Barang siapa Yang dia banyak mengingat kematian Allah akan muliakan dia Dengan tiga berkara Yang pertama Nasatul ibadah Gesitnya dia beribadah Yang kedua Suratul taubah Segeranya dia bertawabat Yang ketiga Kona'atul kalbi Hati yang kona'at Kira-kira Apa kaitan antara Nasatul ibadah Antara kegesitan Semangatnya seorang beribadah Dengan mengingat kematian Apa kira-kira Apa hubungan antara Banyak mengingat kematian Dengan semangatnya orang beribadah Apa Apa pak Ini dipekal Iya Ikhoti billah Yang pertama harus kita Fahami Bahwa kita tidak tahu Kapan hari kematian kita Ada yang tahu Gak ada kabar-kabar Kapan kematian kita Dan kematian itu Tidak mesti urut kacang Tahu urut kacang gak Gak mesti urut tua Yang tua dulu Kemudian baru yang muda-muda Berapa banyak orang yang mereka masih muda Atau bahkan masih anak-anak Atau bahkan masih remaja juga Yang Allah Ambil duluan Ketimbang yang tua Dan tidak mesti harus yang sakit-sakit dulu Kemudian yang sehat Ditunda-tunda Dan tidak mesti Kematian itu harus diawali dengan sakit Berapa banyak orang sakit Di tempat tidur Sudah bertahun-tahun Sampai bosan Sampai jeleh Sampai dia pun Kok akura mati-mati Karena sudah bosan Dia berobat kemana-mana Sudah banyak duitnya Sudah banyak keluar Sudah kesel Sudah bosan Merasakan sakitnya Tapi gak mati-mati Berapa banyak orang Masih semangat-semangat hidupnya Merasakan dunia Dengan segala semangatnya Tapi tahu-tahu Allah Matikan dia Dengan segala cara yang Allah kendaki Dan berapa banyak Kematian mendadak Kita jumpai Dan ini yang dikatakan oleh Nabi SAW Tentang Al-Mautul Fajiah Kematian yang datang Dengan cara mendadak Padahal Kematian itu Akan memutus Segala kesempatan Orang untuk beramal Oleh karena itulah Kehidupan itu Sebuah nikmat Yang sangat besar Oleh karena itulah Para jamaah yang Ramatullah Di antara doa Yang dituntunkan Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Setelah kita tidur Apa pak? Doa kita bagaimana Setelah tidur? Alhamdulillah Alhamdulillah Bangun tidur Apa kita masih bisa Menikmati Berbagai macam Lezatnya Makanan Hidangan Kuliner Wisata Atau yang mana Kira-kira Ketika kita masih Memiliki kesempatan Hidup Bapak itu yang Rahmatullah Sungguh ini adalah Modal yang sangat Berharga Itu modal Untuk kita Masih bisa punya Kesempatan Beramal Baik itu Amal yang berkaitan Dengan amal Salih Untuk meninggikan Derajat kita Atau berkaitan Dengan amal-amal Istighfar Dan taubat Untuk menggugurkan Segala macam Dosa yang kita miliki Ini kesempatan Emas Satu-satunya Di antara Yang diminta oleh Orang yang telah Kehabisan umur Sebagaimana yang Dikatakan oleh Allah SWT Hata Ida Ja'a Ahadahum Al-Maw Faya'kul Qala Qala Rabbir Ji'un La'alli A'amalu Salihan Fima Tarogtu Apabila Kematian telah Mendatangi Salah seorang Di antara Mereka Maka Yang dia Ucapkan adalah Rabbir Ji'un Ya Rab Kembalikan Kembalikan Aku ke dunia Kembalikan Kehidupanku Apa Tujuan Dia meminta Kepada Allah Agar Kehidupannya Dikembalikan Satu-satunya Yang dia Inginkan Agar Aku Bisa Beramal La'alli Agar Aku Bisa Beramal Apa Yang Dulu Telah Aku Tinggalkan Ini Satu-satunya Yang mereka Minta Atau Sebagian Mereka Yang Kedatangan Al-Maut Maka Di antara Permintaan Mereka Pula Kurang Lebih Sama Ya Rab Undurkan Barang Sebentar Waktu Agar Aku Memiliki Waktu Agar Aku Bisa Bersodakah Dan Aku Bisa Beramal Salih Semua Angan-angannya Adalah Berkaitan Dengan Kesempatan Dia Beramal Salih Bapak Ibu Yang Rahmat Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga Apabila Kita Masih Diberikan Kesempatan Hidup Seperti Ini Maka Sungguh Ini Adalah Nikmat Yang Sangat Besar Yang Allah Berikan Kepada Kita Sehingga Jangan Sampai Kita Siasiakan Waktu Yang Kita Miliki Ini Karena Sungguh Orang-orang Yang Mereka Menyanyakan Waktu Kematian Lebih Baik Bagi Dia Betapa Menyesalnya Para Pendahulu Kita Dengan Waktu Yang Lewat Akan Tapi Tidak Ada Amal Yang Berarti Bagi Dia Diantara Ungkapan Ibn Mas'ud R. Beliau Diantara Mengatakan Di antara Ungkapan Ibn Mas'ud Tidak Ada Penyesalan Yang Aku Rasakan Lebih Mendalam Dibandingkan Ketika Telah Lewat Hari Dengan Tenggelam Nyam Matahari Yang Yang Saat Itu Berarti Ajalku Berkurang Sehari Sedangkan Aku Tidak Menambah Amal Apapun Dari Itu Ini Penyesalan Yang Paling Dirasakan Oleh Orang Seperti Ibn Mas'ud Karena Dia Tau Persis Bahwa Betul Betul Orang Yang Mereka Harinya Lewat Dan Amalnya Tidak Bertambah Ini Sebuah Kerugian Yang Sangat Besar Karena Waktu Itu Sangat Berharga Coba Bayangkan Ikhwati Billah Rasul Kita Mengatakan Satu Di Antaranya Umpamanya Barang Siapa Mengucapkan Kalimat Subhanallah Wabihamdi Allah Akan Tanamkan Buat Dia Satu Pohon Kurma Di Surga Kalau Kira Kira Satu Menit Kita Mengucapkan Subhanallah Wabihamdi Dapat Berapa Kira 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 Subhanallah Wabihamdi Berapa Detik Kalimat Kita Mengucapkan Subhanallah Wabihamdi Berapa Detik Coba Kalau Satu Menit Berarti Berapa Kita Dapat Kalimat Itu Berarti Kalau Umpamanya Sepuluh Menit Kita Menyanyakan Waktu Maka Berapa Puluh Pohon Korma Yang Kita Siasiakan Nabi Kita Mengatakan Pula Diantaranya Sampai Akhirnya Sampai Selesai Bunia Lau Baitun Fil Jannah Allah Akan Bangunkan Untuk Dia Rumah Di Surga Coba Baca Kul Wallau Ahad Sepuluh Kali Berapa Membutuhkan Waktu Maka Apabila Kita Siasiakan Berapa Rumah Yang Telah Kita Siasiakan Yang Allah Sediakan Untuk Kita Dijannah Maka Sungguh Waktu Ini Adalah Waktu Merupakan Nikmat Yang Sangat Besar Seorang Ulana Setiap Mereka Keluar Melihat Ada Pemuda Yang Perongkrongan Kalau Kita Sekarang Di Warung He Angkeringan Orang Disitu Ngopi Ngopi Ngobrol Ngobrol Sehingga Apabila Ditanya Jika Jawabannya Kurang Lebih Untuk Menghabiskan Waktu Menghabiskan Waktu Waktunya Turah Turah Apa Kata Ulama Ini Seandainya Aku Bisa Membeli Waktu Dia Akan Aku Beli Karena Para Ulama Kita Masya Allah Waktu Mereka Sangat Barakah Waktu Mereka Hampir Hampir Ini Tidak Ada Yang Sia Sia Di Antara Mereka Apabila Dihabarkan Kepada Saya Bahwa Saya Besok Hari Kiamat Sungguh Tidak Aku Tidak Bisa Menambah Amalku Apa Artinya Kiri-kiri Kuan Seandainya Dihabarkan Kepadaku Besok Itu Kiamat Sungguh Aku Tidak Bisa Menambah Amalku Kalau Dihabarkan Kepada Anda Besok Kiamat Apa Yang akan Antum Melakukan Ikhwan Apa Kira-kira Apa Yang akan Antum Melakukan Ketika Dikabarkan Kepada Anda Besok Kiamat Ya Tentu Bagaimana Kemudian Hari itu Memaksimalkan Amal Sehingga Kembali Kepada Allah Dalam Keadaan Dia Punya Amal Amal Yang Terpuji Di Hadapan Allah Begitu Kurang Lebih Orang Ini Seandainya Dihabarkan Kepadaku Besok Kiamat Sengguh Aku Tidak Bisa Menambah Amalku Artinya Dia Sudah Ibarat Sudah Padet Tidak Ada Lagi Seloselonya Untuk Nyeselkan Amal Itu Sudah Tidak Ada Lagi Saking Sudah Padet Waktu Dia Untuk Beramal Itu Menunjukkan Betapa Masya Allah Para Pendalu Kita Dalam Memanfaatkan Waktu Yang Ada Dengan Variasi Amal Yang Mereka Lakukan Tentunya Oh Sekalian Allah Katakan Bahwa Semua Yang Akan Kita Alami Di Akhirat Kelak Itulah Balasan Bagi Orang Orang Yang Telah Beramal Itulah Balasan Terhadap Amal Amal Yang Telah Mereka Lakukan Silahkan Kalian Makan Dan Minum Dengan Segala Kelezatan Yang Anda Rasakan Itu Semuanya Akibat Amal Amal Yang Telah Anda Lakukan Allah akan Masukkan Seorang Kesurga Dengan Sebab Amal Amal Yang Telah Dia Lakukan Apabila Amal Itu Satu Satunya Setelah Rahmat Allah Tentunya Yang Akan Menentukan Nasib Kita Kehidupan Setelah Kematian Kita Dan Kematian Itu Berarti Memuntut Segala Kesempatan Kita Beramal Maka Sungguh Orang Yang Banyak Mengingat Kematian Dia Akan Memiliki Semangat Hidup Yang Tinggi Untuk Mempersiapkan Amal Dia Akan Memiliki Semangat Ibadah Karena Dia Tahu Dengan Amal Inilah Dia Nanti Akan Mulia Dihadapan Allah Subhanahu Ta'ala Setelah Rahmatnya Allah Subhanahu Ta'ala Maka Dia Tidak Akan Siasiakan Amal Kenapa Kita Ini Males Aras Aras Untuk Melakukan Baik Kemudian Kalau Kita Melakukan Solat Ya Seadanya Kita Taklim Ya Disambil Sambil Ngantuk Atau Tidur Kemudian Kita Belit Untuk Infa Kita Tunda Tunda Kemudian Kita Tidak Semangat Untuk Melakukan Amal Amal Yang Harusnya Kita Persiapkan Dengan Baik Kenapa Karena Seakan Akan Kita Ini Tidak Akan Mati Kecuali Telah Tua Umur 105 Tahun Saya Masih Muda Masih Pak Farid Berapa 50 Baru 50 Masih Muda Baru 50 Masih 53 Masih 55 Masih Lama Sehingga Masih Santai Masih Gak Perlu Semangat Semangat Gak Perlu Ngoyo Ngoyo Tahu Besoknya Sudah Terlambat Dia Gak Nyangka Maka Apabila Orang Betul-betul Dia Mengingat Kematian Dia Akan Memiliki Semangat Ibadah Karena Dia Yakin Amal Ini Yang Akan Mengangkat Deraja Dia Ketika Kelak Di hadapan Allah Yang Kedua Surah Tawbah Dia Akan Cepat-cepat Bertawbah Karena Dia Tahu Bahwa Kematian Akan Datang Mendadak Tidak Permisi Tidak Tidak Mengenal Orang Ini Sehat Atau Sakit Kaya Atau Miskin Dimana Dia Berada Maka Begitu Dia Terjatuh Dalam Perbuatan Maksiat Dia Pun Segera Ingin Bertawbah Kepada Allah Jangan Sampai Kedahuluan Malakal Maut Dalam Keadaan Dia Belum Bertawbah Kepada Allah Karena Sungguh Kematian Apabila Datang Tidak Memberikan Tangguh Lagi Maka Seorang Mumin Apabila Dia Tergelincin Perbuatan Maksiat Dan Bukan Berarti Orang Yang Bertak Waitu Ikhwati Fillah Berarti Orang Yang Tidak Pernah Tergelincin Dalam Perbuatan Maksiat Telah Menjadi Ketetapan Allah S.W.T Kata Nabi Kullu Bani Adam Hottok Setiap Anak Adam Pasti Banyak Melakukan Kesalahan Bukan Hanya Pernah Akan Tapi Hottok Sering Dan Banyak Melakukan Kesalahan Akan Tapi Wakhidul Khattain Atawabun Sebagai Orang Yang Mereka Bersalah Yang Bertaubat Dan Sungguh Allah Sangat Cinta Dengan Orang Yang Bertaubat Semua Para Hamba Allah Allah Seru Untuk Bertaubat Kepada Allah Tidak Yang Mushrik Tidak Yang Kafir Tidak Yang Mu'min Tidak Yang Maksiat Semuanya Allah Perintahkan Allah Harapkan Mereka Banyak Banyak Bertaubat Kepada Allah Ashabul Uhdub Orang Yang Mereka Membantai Kaum Muslimin Dengan Membakar Hidup Hidup Kata Allah Seandainya Mereka Kemudian Bertaubat Akan Diterima Taubatnya Wali Allah Subhanahu Ta'ala Setelah Dia Membantai Wali-wali Allah Setelah Mereka Membantai Orang-orang Yang Beriman Orang-orang Nasrani Yang Dia Mengatakan Yang Allah Katakan Akidah Yang Membuat Mereka Kafir Dan Membuat Allah Murga Takadus Samawatu Yata Fatorna Hampir-hampir Langit Itu Akan Pecah Dibuat Karena Ucapan Yang Mereka Ucapkan Bahwasanya Allah Itu Memiliki Anak Akan Tapi Di akhir Pembicaraan Apa yang Allah Katakan Tidakkah Mereka Bertobat Kepada Allah Dan Tidakkah Mereka Meminta Ampun Kepada Allah Seandainya Setelah Mereka Membuat Allah Murga Ucapan Yang Hampir Membuat Langit Runtuh Kemudian Bumi Terbelah Dan Gunung Hampir-hampir Akan Hancur Berantakan Kemudian Mereka Itu Bertobat Kepada Allah Pasti Akan Allah Terima Taubat Orang Yang Mereka Tenggelam Dalam Perbuatan Kemaksiatan Jenis Apapun Allah Subhanahu Tera Katakan Allah Tenggelam 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 Dari Dari Yang Dia Mushrik Kemudian Membunuh Kemudian Bersina Kemudian Dia Bertobat Seluruh Tobat Ini Akan Menghapuskan Semua Yang Telah Dia Lakukan Apa Kata Allah Tentang Ibadur Rahman Tenggelam Tenggelam Allah Tenggelam 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 Orang-orang yang mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain Orang-orang yang mereka tidak membunuh dan tidak bersinam Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan itu semuanya Akan Allah yang dilipat gadarkan adab Dan akan Allah hinakan kelakdiyamul kiamah Illa mantaba wa amana wa amila amalan saliham Kecuali orang yang bertobat, yang beriman Lalu beramal salih Bukan hanya Allah SWT menghapuskan amal perbuatan buruk yang dia lakukan Bahkan Allah akan menggantikan setiap keburukan yang dia taubati dengan kebaikan Ini adalah minfadulillah Ini adalah diantara keutaman Allah SWT Maka sungguh seorang mu'min Dia setiap tergelincir dari perbuatan dosanya Imannya akan menggugat Akan betul-betul membuat dia gelisah Dan kemudian dia segera bertobat kepada Allah SWT Seorang mutaqin, seorang yang bertakwa bukan orang yang maksum Seorang yang bertakwa bukan orang yang tidak pernah terjerus dalam perbuatan dosa dan maksiat Dia segera kemudian ingat kepada Allah SWT Lalu mereka pun beristighfar kepada Allah Tentang dosa-dosa yang telah dia lakukan Orang yang bertakwa kata Allah Bukan orang yang mereka tidak pernah melakukan perbuatan dosa Bahkan kata Allah Seandainya mereka tidak melakukan perbuatan dosa Allah akan memusnahkan mereka Kemudian Allah akan mendatangkan suatu kaum Yang mereka yuthnibun Thumma yistaghfirun Mereka berbuat dosa Lalu mereka beristighfar meminta ampun kepada Allah SWT Seorang yang bertakwa bukan orang yang mereka tidak pernah berbuat dosa Akan tetapi mereka orang apabila melakukan perbuatan fahisyah Atau mereka membolimi diri mereka sendiri Maka iman mereka kepada Allah yang maagung Iman mereka kepada hari kiamat yang sangat dahsyat Maka akan membuat dada mereka kemudian sesak dan bergolak Kemudian mereka bersimpuh di hadapan Allah Lalu mereka meminta ampun kepada Allah SWT Ikhwati billah Maka seorang yang mereka banyak kematian Betul-betul mereka akan segera bertawabat kepada Allah Jangan sampai terlambat Dan Allah akan menerima tawabat mereka Dan yang tawabat mereka justru akan mengangkat derajat tinggi Di si Allah SWT Ada seorang yang masuk surga gara-gara masyiat Ada orang mereka masuk neraka gara-gara taat Bagaimana gara-gara ikhwah Ada orang masuk surga gara-gara masyiat Ada orang masuk neraka gara-gara taat Ada yang tahu? Kalimat ini diungkap oleh seorang salah Kenapa mereka bermaksiat dan kemudian mereka masuk jannah Ketika dia habis maksiat Betul-betul maksiat itu ada di depan kelopak mata dia Sehingga dia merasa hina Dia merasa tidak ada apa-apanya Dia bergantung mutlak kepada Allah SWT Hatinya betul-betul dia hancur-hancuran di hadapan Allah Sehingga betul-betul dia bersimpuh di hadapan Allah SWT Itulah yang membuat Allah memiliki kerinduan kepada orang tersebut Ada pun orang yang mereka taat Mereka dibuat ujuk Mereka dibuat bangga Mereka dibuat kemudian sambung dengan amalnya Dan dengan itu Allah masukkan Dia akan rah Ikhwati billah rahimah Dan dia betul-betul orang yang banyak kematian Allah akan berikan Kona'atul qalbi Hati yang kona'at Rakusnya kita ikhwati billah kepada perkara dunia Itu karena kita seakan seperti orang Yahudi Yang membayangkan akan hidup serat seribu tahun lagi Sehingga ingin semua dunia kita rengkuh kita miliki Sehingga muncul akhlak yang dolim Akhlak yang bakhil Kemudian merusak Tidak ada kona'at tentang kehidupan yang ada Bahkan dia soal-soal Walaupun umurnya sudah umur bau tanah Masya Allah keinginan dia tentang dunia masih melambung tinggi Maka sungguh Seorang mu'min akan betul-betul dengan banyak miat kematian Dia akan kona'at Karena betapapun banyaknya dunia yang dia kumpulkan Maka sungguh kematian akan merenggut dia Dan tidak ada gunanya dunia dia kumpulkan Seandainya tidak dia keluarkan di jalan Allah SWT Silahkan ikhwati billah Anda menjadi raja yang terkenal Menjadi orang kaya yang paling kaya Tapi tanyakan untuk apa semuanya anda miliki Seandainya anda pakai membeli surga Maka silahkan Tapi apabila hanya anda untuk berfoya-foya Membangun ini Memuaskan syahwat anda Maka ini hanya akan menjadi kendaraan yang percepat ke jahannan Ikhwati billah rahimah Sungguh kona'atul kalbi adalah jannatul dunia Kona'atul kalbi adalah surganya dunia Orang apabila tidak kona'at Dunia betul-betul sempit bagi dia Dia dibuat selalu sesek dengan kehidupan yang ada Dibuat dia hasad dengan nikmat yang Allah berikan kepada yang lainnya Sehingga hasadnya membuat dia tidak bahagia Dia sesek Dia betul-betul merasakan hidup yang Jadi rakus Tidak ada kebahagiaan bagi dia Dengan berbeda dengan orang kona'at Betul-betul akan membuat hati dia lapang Dia jauh dari sifat hasad Dia cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia Dia merasakan enaknya apa yang di tangan dia Karena sifat kona'at yang ada dia tidia Maka dikatakan para ulama Al-kona'atul kangsun la yafnah Al-kona'atul kangsun la tafnah Kona'atul itu adalah gudang yang tidak pernah habis Karena dia kona'at Dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya Kemudian Dan semua yang di depan mata kita Dari perkara dunia Akhwati billah adalah ujian Dan semua yang di depan mata kita Yang kita rasakan Baik itu yang kita sangka Baik bagi kita atau buruk bagi kita Yang menyenangkan atau yang menyedihkan Sesungguhnya semuanya adalah ujian Allah SWT Ada enggak ikhwati billah Wali-wali Allah yang Allah buat kaya raya Bahkan mereka raja Ada enggak Ada enggak wali-wali Allah Yang Allah buat mereka itu kaya Dan bahkan mereka raja Ada enggak Banyak Satu diantara contohnya yang paling jelas adalah Nabiullah Sulaiman Ada enggak wali-wali Allah Yang Allah mencintai dia Dan hamba ini dekat dengan Allah Dan Allah buat dia itu dalam keadaan miskin Fakir Kemudian Allah hilangkan banyak kenikmatan dari dia Ada enggak ikhwah? Ada Nabiullah Ayub Al-Salaam Semua yang dirasakan oleh para hamba di dunia ini Semuanya ujian dari Allah Yang paling penting Bagaimana bisa dia lulus Bagaimana dia bisa lulus Dari ujian yang Allah berikan kepada dia Apakah dia minas syakirin Atau dia minas sobirin Seperti perkataan Nabiullah Sulaiman Hada min fadli rabbi Liat luwani A'ashkur am'akfur Ini semuanya adalah Ini semuanya sumat-mata karunia dari Allah Yang Allah ingin menguji aku Apakah aku termasuk hamba yang bersyukur Atau hamba yang kufur Sehingga Allah Bahwa sekali rahmatia Allah Menepis anggapan orang Anggapan yang salah Kalau Allah buat dia sukim Legedu Kaya raya Banyak harta Sehat walafiat Tidak pernah sakit Oh berarti Allah cinta kepada orang ini Kalau Allah buat dia miskin Bangkrut Kemudian dia sakit-sakitan Oh berarti Allah Berarti Allah membenci saya Atau Allah menghinakan saya Kata Allah Kala Gak demikian oleh hambaku Manusia itu Kalau Allah limpahkan pada mereka Nikmat yang beruntun Kepadanya Dia komentarnya Allah Rabbku memuliakanku Kalau Allah sendetkan Allah batasi rezekinya Maka dia katakan Allah menghinakanku Kala Bukan begitu Wai hambaku Akan tapi urusannya Semuanya itu adalah Idha mab talahu Adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah dia akan menjadi hamba yang syakir Minas syakirin Atau minas sabirin Atau bahkan dia akan kufur dan kutus asa Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Ikhwati vila yang terakhir Bahwa kita semuanya Ketawir kita akan dihimpun Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka bertanya Kapan datang hari kiamat Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Katakan Ketika mereka menghadapi Hari ini sangat dahsyat Dan mereka semuanya Merasakan ngerinya hari kiamat Dan mereka katakan Kenapa Kemana kita akan lari Kenapa Kemana kita akan melarikan diri Kala La Wazar Ketahuilah Tidak ada tempat anda Berlari Melindungkan diri anda Ila Ila Rabbika Yawma'idhin Mafar Hanya kepada Rabb anda Anda akan dihimpun Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Pelarian terakhir Hanya kepada Allah Dan Allah akan betul-betul Mengadili amal Setiap hamba Yang setiap kita Tidak bisa Mangkir dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala Wa ilaina turjaun Dan kalian akan Dikembalikan semuanya Kepadaku Wai hamba Hamba Allah Maka lihatlah Proses kehidupan anda Bagaimana di dunia ini Apakah anda termasuk Orang istiqamah Atau orang yang menyimpang Dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Lihatlah proses Kematian anda Apakah anda termasuk Orang akan mengalami Khusrul Khatimah Atau anda akan mengalami Surah Khatimah Apakah anda termasuk Orang yang dikatakan oleh Nabi Man ahabba liqa Allah Ahabba Allah liqa'ah Wa man kariha liqa Allah Karihallah liqa'ah Barang siapa yang dia Suka bertemu dengan Allah Allah akan suka Suka bertemu dengan dia Tapi barang siapa yang dia Benci bertemu dengan Allah Dia akan Allah pernah akan Benci bertemu dengan dia Lihatlah diri anda Ketika telah Dimasukkan ke kuburan Adakah anda Termasuk bagian orang Yang akan Allah berikan Kemudian menjawab Pertanyaan dua Malaikat Man rabbuk Wa madinuk Wa manabiyuk Dan itu berkaitan Dengan kebenaran anda Sekarang di dunia Sekarang ini Dan lihatlah diri anda Ketika anda dihimpun Dibanggitkan Menghadap Allah Adakah termasuk anda Yang himpun Dengan cara hina Dan cara yang mulia Yang Allah katakan Yawma naksyurul muttaqina Ila rahmani wabda Wa nasukul mujrimina Ila jannah mawirda Orang-orang yang mereka Bertakwa akan kami himpun Dalam keadaan Allah muliakan Sebagai duta Yang Allah angkot Di atas kendaraannya Sehingga Allah selamatkan Sebagai kesulitan Kesengsaraan di hari itu Ada pun orang yang Mujrim akan Allah himpun Menuju jahannam Dalam keadaan Tenggorokan mereka Kering kawusan Bagaimana ketika anda Nanti menerima Kitab danatan amal Apakah anda terima Dengan tangan kanan anda Atau tangan kiri anda Ketika nanti anda Sampai melewati sirot Dimana anda Saat itu Apakah orang yang Allah teguhkan Kaki anda Di atas sirot Atau bahkan Kemudian terjerumus Kedalamnya jurang janam Yang sangat mengerikan Hingga apakah anda Termasuk Min ashabin nar Atau min ashabin jannah Kata Allah La yastawi ashabin nar Washabin jannah Tidak sama Kata Allah Antara penghuni Neraka dan penghuni surga Ya kuatibillah Inilah perjalanan Yang harus kita renungkan Dalam kehidupan kita Yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan taufiknya Kepada kita Untuk benar-benar Kita menata Diri kita Sejak dini Bahwa kita akan Menghadapi Kehidupan yang abadi Bahwa barang siapa Yang Allah Jadikan proses Kehidupannya Mengantarkan dia Ke surga Fakutfazah Dan barang siapa Yang dia Hari-harinya Mengantarkan dia Ke neraka Innal khasirin Dan minta maaf Tidak ada pertanyaan Waktunya sudah habis Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bersama 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 Terima kasih telah menonton